jadi mobilnya masuk kolong metro mini masuk kolong metro mini itu kan posisi dia begini saya langsung ngadepin depan begini hancur dong abis saya tuh gak tau bagaimana tuh yang saya rasakan hanya ini kayak hancur sesek gak sanggup bener-bener kepala puyeng mungkin putih suara tapi yang saya denger pertama suara ledakan ledakan keras dan cahaya depan saya disitu saya pingsan cukup banget jadi engkong pada saat itu ngeliat lurur-lur itu lagi di kubangan api itu jang sini jang tolong aki jang tolong mimik jang om amat obrolan malam jumat kembali lagi bersama gue Fajar Aditya kali ini di om amat season 3 kamu yang takut atau mereka yang lari nah selamat menunaikan ibadah puasa nih buat kalian yang lagi puasa nah pada malam kali ini gue tuh kedatangan engkong wijaya ya yang punya pengalaman pernah mati suri ketika kecelakaan dan dalam mati surinya itu engkong ini banyak mengalami peristiwa-peristiwa yang menakutkan hingga akhirnya engkong ini jadi tobat setelah peristiwa itu langsung aja kita tanya-tanya nih selamat malam engkong selamat malam katanya setelah kejadian mati suri itu sempat depresi selama 2 tahun kenapa tuh kong karena saya setelah seminggu seminggu setelah kecelakaan itu setelah saya awal mula saya selalu selalu melihat jinnya yang goib jadi saya gak bisa takut mau ngapa-ngapain takut takut mau baru mau melangkah kamar mandi ada mau kemana ada akhirnya saya hanya di kamar aja ibu saya keluarga juga sempat mengusaha ya untuk ke dokter psikiater psikolog bahkan ke rukia-ruqia ya tetap sampai detik ini oh jadi setelah 2 tahun itu saya sempat bilang gila ya gila mati suri itu depresinya karena bisa melihat hal-hal gaib iya jadi melihat padahal sebelumnya gak pernah gak pernah sama sekali oke dan katanya pas mati suri itu mengalami peristiwa-peristiwa menakutkan maksudnya gimana tuh kong saya gak tahu itu saya gak berani suzon juga kalau itu malikat atau apa ya jadi saya sempat dipertemukan sama 2 sosok hitam dan putih dan mereka itu ada golak banget mengerikan suaranya bergema cahayanya membuat saya pusing sakit gak kuat yang hitam pun walaupun hitam tapi nyala saya juga gak bisa dihitung dengan Allah oke deh baik nanti ditahan dulu ceritanya nah sebelum dimulai ini sebenernya mati suri itu ada juga ya penjelasan ilmiahnya namanya near death experience tapi nanti bakal ku jelasin aja di closing terus belum dimulai juga kayak biasa subscribe like komen share yang banyak biar gua makin semangat bikin videonya jangan lupa follow instagram gua dari laditya guys biar cepet centang biru lah lebaran ini mampir juga ke tiktok rjl dimana ada video-video yang beda selain di youtube so gua rasa langsung aja berikut adalah ceritanya baik kong boleh diceritain hal mulanya itu kayak gimana ya insyaallah insyaallah saya coba cerita itu secara detail ya di masa muda saya waktu itu itu saya udah semester 4 ya di salah satu monofristas yang cukup terkenal juga cuma saya disitu menyalahkan menyalahgunakan kesempatan muda saya gitu saya disitu saya suka ria-ria suka hura-hura suka mabuk-mabukan gaya-gaya hidup gak sehat lah saya lakukan ya saya minum-minum saya dimeng ngeganja segala macem itu tahun berapa kok itu tahun 90 oh 90 ya tahun 90 ya tahun 90 terus saya semester 4 kuliah di salah satu universitas tapi kami ini punya geng nih geng kita kompak dua perempuan tiga laki termasuk saya ya kita kompak tapi main kompak yang gak bener sih memang kompak yang minum-minum yang ria yang hura-hura ke diskotik mabuk-mabukan gak habisin uang orang tua kalau kita lagi orang tua lagi gak ngasih ada dua cara kita untuk bisa melakukan itu satu nyolong uang orang tua betul saya akuin itu termasuk mereka kedua kita coba track liar balap liar waktu itu main mobil di kalau gak di RRI di Monas oh jaman itu ya ya waktu itu kita untung-untungan lah disitu tapi kadang-kadang kita suka main curang juga kita pasti dapet duit lah belaman dulu satu juta itu besar kita taruhannya satu juta macam itu tapi kita gak punya uang modal nekat modal berani modal yaudah kalau memang kita kalah kasih aja setahun kak itu mobil siapa? buat itu saya dikasih sama orang tua waktu itu waktu itu ya mobil lah alhamdulillah lah itu udah udah joss lah berarti dulu ya bandel-bandel gitu lah ya ya bandel-bandel mabuk tapi kita kita gak pernah melakukan bebas ya kita hanya bermain di mabuk hura-hura hanya itu aja kita berlima selalu kompak oke ya kayak gitulah badungnya saya badungnya teman-teman saya nah suatu ketika kita tuh waktu itu liburan semester ya semester 4 saya ingat banget itu semester 4 mau ke 5 berat sebenernya ada satu segmen yang sebenernya sebenernya berat bang saya sempat ini juga tapi ya sudah saya coba ceritain jadi saya bete waktu itu dan lagi punya uang banyak nih waktu itu saya lagi punya uang banyak saya lupa kalau gak salah sebagian dari uang curi memang jujur nyuri uang orang tua sebagian sebagian lagi waktu itu saya dapet oh iya waktu itu jaman buntut jaman SDSB itu saya dapet duit tuh saya sempat nah saya bete itu apa ya SDSB apa tuh porkas 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 itu apa namanya semacam kayak undian untuk itu olahraga ini ya apa olahraga bola untuk mencari dana dari olahraga bola porkas jaman itu ada SDSB porkas itu ada itu kita dapet waktu itu dapet waktu itu saya dapet 4 angka yang 4 angka waktu itu 2,5 juta oh jaman itu gede loh 2,5 juta belum lagi sisa-sisa uangnya masih ada kebetulan saya libur semester bete banget kira saya terpikir oh iya kenapa enggak saya ke diskotik ya gitu langganan saya di atas kalian kita check in lah disana siapa tau ada masih ada gitu saya kontak teman-teman saya yang pertama saya kontak teman-teman saya perempuannya ya itu mereka kan tinggal di Kalimalang berduanya salah satu di Kalimalang salah satu lagi di jatuharingin ada kontak mereka kita hangout yuk kemana puncak ngapain puncak lu lu mau masuk sama gue ya gitu lah mereka bilang enggak kita happy-happy diskotik ini mau enggak aku enggak punya uang yaudah gue tenang gue ada baru dapet nomor itu kita bertiga doang iya kayaknya oke yaudah bagaimana kalau kita ajak Paulus saya sebut aja enggak apa-apa dan almarhum Rudy udah almarhum sekarang beliau mereka oke oke coba mereka orang terutama Rudy Rudy kocak orangnya itu akhirnya saya kontak setuju yaudah kita kebetulan kalau saya sama Rudy sama Paulus itu enggak jauh rumahnya deketan jadi saya jemput mereka dulu setelah itu kita jemput si perempuannya ini gitu si A dan si B ya jatuharingin dan kalimalang lalu kita langsung tancap gas ke puncak tepatnya Cisarua oh jadi pada saat itu mau liburan nih iya liburan semester lagi liburan semester temen kampus semua nih iya kita bete lah mau ngapain gitu kan walaupun tetap masih ada tunggakan jadi kredit berlima tuh saat itu berlima oke ya kita berangkat ke salah satu diskotik itu itulah kita happy-happy terus yang kita pesen akhirnya total adalah dua krat bir campur-campur bir hitam Guinness ya mabuk sih mabuk udah pasti tapi tidak sampai over keluar lagi atau gimana enggak ya gitu udah kita happy-happy ngedisco segala macem sampai kurang lebih setengah 4 pagi itu kan tutup ya diskotik itu akhirnya kita berkemas keluar semua kita ternyata bingung nih dingin banget kita waktu itu memang enggak pakai jaket orang kita still yakin kita pakai mobil enggak mungkin enggak dingin gitu kan yaudah kita nyari penginapan kita nyari penginapan keliling waktu itu kan karena malam minggu itu udah penuh semua kita-kita kembali lagi ke lahan parkir diskotik itu kita tidur di situ enggak kuat saya udah tanya ada yang bisa bawa kendaraan enggak kita aplusan bawa mobil kalau memang mau turun enggak ada yang bisa saya doang waktu itu saya bingung yaudah kita tidur tidur tutup rapat enggak ada yang bisa nafas kehabisan udara ya kan kita buka dikit dingin akhirnya anak ujubilah akhirnya hanya bertahan kurang lebih 40 menit udah kita putusin turun deh akhirnya kita turun turun ini bener enggak ada yang bisa aku udah ngantuk saya bilang udah ngantuk ada yang bisa enggak pol lu jadi laki masa enggak bisa bawa mobil sih enggak aku enggak aduh yaudah paksain sesampainya saya ditajur terus saya udah ngantuk dingin segala macam itu sempat nyungsruk ke pinggir banget hampir ngantem pohon waduh saya sempat berhenti saya bangun mereka tidur malahan enak banget gitu kan mereka malas itu bangunin eh gue udah ngantuk lu ngapain disini ya orang gue mau nyungsruk saya gituin kan ke mereka yaudah setelah setelah akhirnya saya setelah setelah kita mau tengok-tengok tengok-tengok tuh enggak ada tukang warung ya setelah rencananya saya tuh mau ngopi gitu ngantuk gak kuat setelah mau makan yang manis-manis buat sedikit menetralisir alkohol kurang lebih 10 menitan lah saya istirahat tapi enggak bisa tidur memang berhenti begitu aja ditajur 10 menitan saya paksain lagi jalan tapi pelan makanya hanya gigi 2 karena saya enggak berani gigi 2 terus merayap jalan nah udah sampai Ciawi itu saya tanya saya bangunin lagi mereka ini mau lewat tol atau lewat biasa mereka bilang udah lewat tol aja saya waktu itu panggilannya peran dari-dari nama panjangnya peran panggilnya udah lewat lewat tol aja peran biar cepat tapi gue ngantuk bahaya nanti gini udah terserah mereka bilang yaudah akhirnya saya lewat jalan biasa pelan itu memang pelan pelan banget itu terus ya singkat cerita udah lah saya sampai daerah jati waringin ya walaupun dalam kondisi maksa yang udah pusing itu kurang lebih jam 8.30 9 lah masih telertelernya harus ya pedes ngeliat matahari juga mata itu pedes banget ngeliat matahari murah enak tidur drop pertama si A di jati waringin drop kedua yang paling kita akrab banget si B di Kalimalang di perumahan Kalimalang disitulah saya izin gue nembang tidur deh serat gue gak kuat gue nih udah puyeng emak pedes mata lu jangan ada emak gue terwabis lu di alam gini gini segirau ngapain yaudah deh gue bikinin kopi eh jangan jangan lu pulang aja deh lu cari tukang kopi tempat lain gitu B ini cowok cewek cewek yang saya antar A sama B ini cewek jati waringin sama Kalimalang ini cewek kalau si Paulus ini saya berani sebut ya kenapa kalau yang perumahan gak enak ya si Paulus sama Rudy ini karena deket sama saya rumahnya jadi ada di mobil gitu nah disitulah yang saya agak heran memang inilah udah jalannya ya jam segitu harusnya war kopi itu jaman dulu subur war kopi itu subur banyak dimana-mana seharusnya warung kopi gitu ya ini gak ada dan war kopi dulu itu 24 jam bener-bener ini selama perjalan saya gak nemuin heran Minajaib gitu disitu saya paksain sudah gak kuat mereka tidur mau bangun memang gak ada yang pakai silbet yang si Paulus juga dia memang direbah banget begitu tidur di depan dia sebelah kiri kalau Rudy di belakang nah di akhirnya di jalan ujung aspal bukan jalan ujung aspal sebenarnya udah pondo gede ya itu seinget saya bukan seinget saya memang akhirnya kan saya ini lagi ya saya tahu lagi kejadian lah itu mungkin saya udah udah gak bisa kontrol lagi udah ngantuk kayak apa mungkin karena saya udah saking ngantuk udah mungkin udah begini mungkin gas keinjak mungkin ya karena menurut saksi mata waktu kejadian itu kecepatannya lumayan tinggi dan memang kondisi mobil juga hancur parah masuk kolong jadi persis di depan rumah sakit Islam di pondo gede rumah sakit apa saya sebut gak apa-apa di rumah sakit haji pondo gede persis gak persis depannya agak-agak sebelah sini dikit metro dari seberang jalan itu sebenarnya katanya lagi nurunin penumpang metro mini metro mini waktu itu warna merah ya itu saya ngebut ngelonong hantem masuk kolong wah kolong busnya iya mobil itu masuk kolong karena waktu itu mobil saya ceper wah iya deh saya sebut ya mobil saya itu kan Honda Prestige tahun 89 waktu itu dan memang ceper saya ceperin abis jadi mobilnya masuk kolong metro mini masuk kolong kolong metro mini itu karena posisi dia begini saya langsung ngadepin depan begini hancur dong abis saya tuh gak tau bagaimana tuh yang saya rasakan hanya ini kayak hancur sesek gak sanggup bener-bener kepala puyeng mungkin mungkin ya karena sampai sekarang ini juga gak ada yang ngasih tau soalnya memang sempat berdarah mungkin ngantem itu apa kaca depan dan ini mungkin ngantem setiap karena ini gak kuat sesek banget disitu ya mungkin dar gitu mungkin ya karena saya udah gak denger disitu saya udah gak bisa kenapa saya sempat coba tarik dua kali itu gak bisa kira hilang hilang tapi sakitnya dan waktu hilang itu saya belum belum seberapa itu tapi waktu masih sadar tuh sakitnya begitu saya hilang hitam gelap disitulah saya terasa kayak dikulitin ya Allah sekarang juga masih terasa kalau dicerita lagi walaupun gak cerita juga masih terasa jadi kayak dikulitin awal dari kaki kayak dikulitin semua kayak dikulitin Astagfirullahaladzim ya Allah sakitnya tapi itu segelap gak lihat apapun gelap lebih gelap apapun dan saya sakit itu gak bisa saya gak bisa ngejar itu gak tau deh bingung lah saya itu gak bisa dipakai nalar sakit kayak dikulitin bener-bener kayak dikelotok dikulitin bener-bener sampai terakhir di kepala kayak dikupas gitu ya ini seluruh udah kayak begitu ada satu momen itu dihilang begitu udah habis lepas saya gelap itu hilang tontonnya saya merasa ngambang saya masih melihat badan ini ya kalau manusia badan lah ya gitu saya ngambang kok saya lihat temen saya Pak Allah hancur mukanya di samping saya lihat tetapi saya masih merasa di dalam mobil ya cuma saya ngambang saya lihat temen saya belakang juga dia mau kebingungan dia gak apa-apa dia kebingungan gitu pas saya keluar mobil saya lihat itu sekerumun banyak ada yang bilang saya mabok ada yang bilang saya gila segala macam itu banyak ada yang gedor kaca samping kaca saya gitu ya habis itu hilang gelap lagi saya kayak apa ya kayak balon ya tapi terus ke atas ke atas tapi masih 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 terlihat masih terlihat terus kayak balon ke atas saya gak bisa ngapa-ngapain tau-tau yang satu persatu hilang saya gak lihat apa-apa hilang merasa hilang bukan merasa lagi hilang memang hilang saya ngeliat gak ada ini apa terlalu gelap tuh gimana ternyata saya teriak disitu terus saya bisa ngomong saya dimana saya lagi apa gitu kan saya teriak pokoknya kayak gitulah nah ini ngeri ada sosok tangan tapi tangan itu tangan kiri dan mirip tangan saya kiri langsung nyamber hampir ke muka gini disini ada mulut dan bertarin semuanya jadi kayak gergaji ya mungkin cocoknya kayak ikan-ikan hiu kali ya kamu di penantian enggak enggak gue hidup gue bisa ngomong habis itu hilang itu tangan mulai disitu oh nah ini yang titiknya saya gimana ya sebenarnya saya gak mau udah kalau yang ini saya ngeri udah ya udah ini semua demi teman-teman ya untuk mulai tobat mulai sadar bisa diperlihatkan slide demi slide video seperti video tapi cepatnya banget tapi sangat jelas saya gak paham dengan bahasa fisika apapun begitu cepat tapi jelas satu persatu dan yang diperlihatkan hanya jelek dari mulai saya dilahirkan di dalam rahim ibu saya sampai pada saya mati saya lihat saya ada di dalam perut saya jalan merojol sampai saya keluar dan saya ada satu kalimat yang saya dengar kamu sudah melakukan dosa terhadap ibu kamu nanti baru nanti baru nalarnya saya cerita mungkin ini mungkin itu tapi itu cepat cuma kayak bagaimana sih gak bisa bingung saya dengan fisika apapun juga saya gak bisa jelasin begitu setiap dosa yang selaku saya lakuin minum minum mabuk mabuk sebelumnya dari kecil saya sering berantem sama adik saya berantem sama abang saya berantem sama teman-teman waktu SDSM itu semua melihat saya ngibulin dia ngibulin ini ngibulin itu ya Allah sakit yang saya heran slide itu begitu cepat tapi nyakitin nyakitin banget nyakitin gak kuat jadi kayak ada potongan-potongan slide gitu ya kayak kayak roll kayak roll kamera ya kalau boleh tahu apa yang paling diingat sama orang tua pernah ngelakuin apa sama ibu hampir semuanya selakuin dosa buat ibu dan bapak saya itu saya gak sanggup salah satunya itu jadi mungkin yang tadi juga ya suka nyolong duit orang tua ya dari SD SMP saya suka berantem sama adek sendiri sama kakak sama sudah sama teman-teman suka ngebohongin pernah sekali-kalinya saya di masa SD kelas itu ada itu heran tidak satu atau satu adegan pun yang tidak ditampilkan slide seperti itu sudah langsung saya terus boleh setelah itu begitu sudah hilang slide sudah hilang semua saya merasanya hanya cahaya hanya cahaya saya merasanya hanya kepala tapi bukan kepala tapi cahaya mendadak bus 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 kelibasan kelibasan saya tidak tahu apa hitam tapi terang jubah hitam tapi sangat terang ya nakutin banget pokoknya nakutin nakutin banget tapi hanya jubah jubah hitam panjang tapi tidak kelihatan muka tidak kelihatan tangan tidak kelihatan kaki hanya jubah buat kayak gitu kok ini masih yang tadi di tempat kecelakaan enggak tahu enggak tahu saya enggak tahu itu enggak kelihatan apa-apa enggak kelihatan hanya hitam hanya gelap tapi ada jubah hitam yang terang itu tadi itu dalam masih perjalanan saya terus ke atas jubah hitam nyamber-nyamber dan jubah putih jubah putih akhirnya hadir setelah itu setelah si hitam itu kelebatan lewat-lewat hitam itu putih suara tapi yang saya dengar pertama suara ledakan ledakan keras dan cahaya depan saya disitu saya pingsan nyalahnya nyakitin banget ya Allah nyakitin banget putih putih terang lebih apapun saya enggak pernah lihat umur saya 52 tahun belum pernah lihat cahaya seperti itu disitu selesai pingsan buat kalian yang punya pengalaman horror nyata bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM instagram rj5 natap gak bisa jubah putih ini saya gak berani natap sakit mata saya sakit terangnya kayak apa bukannya sekedar silo tapi nyakitin jubah putih itu dan jubah hitamnya tontonnya sudah ada di sebelah kiri jubah hitam bicara tapi yang saya bingung ya ampun saya ini orang jahat mereka bahasa Arab bahasa Arab berbicara yang semua pakai bahasa Arab yang saya sumur umur pada saat itu saya belum pernah belajar apapun tentang agama sholat aja saya enggak menanyakan kamu mau lihat meraka enggak dan kamu mau lihat surga enggak tapi ngomongnya pakai bahasa Arab bahasa Arab saya udah gak tahu udah saya sendiri juga gak tapi kau ngerti pada saat itu justru saya bisa bahasa Arab itu yang saya heran saya jawab pakai bahasa Arab setelah itu yang pertama saya ingat saya untuk apa ini saya gimana mendadak saya merasa panas sebenarnya jubah hitam agak minggir dikit tontonnya saya ngeliat di depan saya kurang lebih sebesar ini dua kali telur mungkin ya itu nyala bulat tapi merah nyala panas tapi jaraknya jauh sebenarnya itu tapi saya ngerasain panas hanya segini mungkin kalau dibandingkan atau disamakan dengan seperti saya meneropong kali ya hanya segini tapi kelihatan dekat gitu ya segini tapi tapi yang saya gak habis pikir panas banget itu hawanya panas banget itu gak banyak tanya jawab ya tontonnya saya melihat padahal cuma segini tapi kenapa saya bisa melihat jelasnya mungkin yang dengar tadi saya bilang perumpamaan seperti saya meneropong pakai teropong jelas itu kubangan astagfirullah kubangan apa kubangan api namah dan apa yang membludak membludak itu jadi jaraknya jauh kok tapi kayak pakai teropong gitu kelihatan sebenarnya gak iya kayak pakai teropong hanya diumpamakan kayak pakai teropong tapi itu jauh tapi saya merasa dekat merasa ada di pinggir kubangan api dan nanah mendiri saya hanya melihat segini tapi kenapa saya juga saya gak tahu pakai nalar ilmu apapun gak tahu saya bingung tapi saya merasa seperti ada di pinggirannya itu tapi terlihatnya gak tahu saya bingung bahasanya apa ya saya juga gak ngerti itu yang pertama saya lihat leluhur saya saya kok kenapa bisa kenal dia mereka padahal waktu beliau beliau meninggal saya aja pun belum lahir tapi kenapa saya bisa kenal mereka kenal saya leluhur saya jangan karena saya turunan dari Sunda ya jang tolong tolong aki jang sini jang pengen tahu itu siapa saya gak berani tanya juga ke ibu saya gak berani tapi itu leluhur saya dan mereka semua yang saya lihat dari lagu itu aduh antara umur 25-35 tapi kenapa saya kenal mereka mereka semua itu lagi dimana posisi yang dilihat di kubangan itu jadi kong pada saat itu ngelihat leluhur itu lagi di kubangan api itu jang sini jang tolong aki jang tolong mimi jang mereka hanya di kubang tapi mereka gak ada siksa tapi direbus ketahu itu siapa tapi mengatakan itu sudara itu leluhur kamu beliau juga aki leluhur kamu jang mimi mimi nini leluhur kamu jang ambilin tisu tapi mereka alhamdulillah gak dapet siksa maksudnya gak gak seperti yang setelahnya ini saya cerita yang gak saya cerita kasih ya kasih kasih ya kasih saya cuma bisa diam melihat coba bisa ngelihat bisa gak jauh bisa jawab gak bisa apa tapi mereka terus teriak seperti itu mimi berarti terlancar terlancar perempuan siapa saya gak tahu itu bukan siapa-siapa saya gak kenal dia juga gak kenal tapi dia minta tolong perempuan ya Allah saya gak kuat melihat tapi saya gak bisa nengok kanan kiri saya gak bisa hanya bisa ke depan toh saya gak bisa nengok kanan kiri gak bisa ya Allah ya robi itu darah tenggelam nongol lagi dalam wujud nongol lagi bilang tolong tolong saya itu seperti menggapai ke saya seperti menggapai ke saya tolong saya terlihat begitu jangan mengikah Allah Amba janji Amba akan melakukan perintahmu ya Allah saya gak ngerti apa maksudnya aja ngobong gitu sebenarnya itu banyak 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 ya Allah gak keitung itu banyak manusia di situ di keubangan itu banyak gak 1, 2, 3 10, 1000 apa enggak jutaan ratusan juta-juta miliar dan dengan semua muka yang umuran 25 30 ada yang begini ada yang begitu yang gak jauh dari si 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 perempuan itu ada sosok laki-laki gak kalah ngeri gak kalah ngeri saya saya pikir di dunia aja cuma ada manusia kanibal saya pikir itu gak tau itu juga alam apa saya gak berani bilang itu alam akhirat saya gak berani bilang sampai detik ini pun saya gak pernah tahu itu alam apa dia makan tangannya sendiri dia makan dia jerit dia sakitan tapi tetap dengan rakus tetap dia makan terus dia ngejerit ngejerit tapi tetap dia ngerakus tetap dia makan dia makan tangan sendiri gitu kan tangannya kakinya semua tapi yang paling dia rakus tangannya dia makan terus dia bilang tolong 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 saya kalau ini memang benar-benar seperti mencet tolong sama saya tolong saya tolong saya gak akan lagi ngulangin ya dulu saya memang saya raku saya serakah saya dan juga saya kikir dia hanya ngomong gitu saya hanya bisa terperangat gak kuat dan masih banyak lagi ada yang saling bunuh dia bawa golok kayak apa atau gedenya secara nalar ya kalau kita manusia hidup gak akan mampu ngangkat dua orang sama-sama bawa golok yang besar saling bunuh saling bunuh belah hidup lagi belah hidup lagi bergantian kayak begitu nah ya kalau ini cubah hitam dia ngomong itulah hamba-hamba sesat yang begitu menikmati membunuh orang hitam jubah hitam mengatakan tapi saya gak usah ngomong saya persingkat sedikit karena itu ngeri semua saya gak sanggup untuk mengingat-ingat lagi setelah itu itu hilang dengan hanya melebihi daripada sekedar kedipan mata atau apa itu hilang semua pedas tetapnya dan nyalah terhamput di hadapan saya sebelah kanan itu saya benar-benar kehilang nafas sekitar tiga detik pada saat itu kayak hilang nafas tiga detik nah disiplap saya nyium aroma ya Allah parfum termahal kayak apapun atau apapun saya gak pernah mencium seperti sewangi itu sewangi itu sewangi itu saya gak tahu itu apa ya Allah wangi saya cuma bisa merasakan wangi adem banget wangi adem wangi adem tapi saya gak tanya saya gak tanya pada saat ngomong pun juga sama mereka sebenarnya saya gak ngomong tapi batin batin saya ngomongnya sama mereka itu sebenarnya saya ngomong karena saya gak ada jasad gak ada jasad sebenarnya itu hanya batin itu pun kayak gitu toto nya yang putih coba putih mengatakan itulah aroma surga tapi mana disitu saya baru ngomong mana surganya saya ngeliat kamu gak akan sampai ke sana saya gak ngerti paham saya gak pampe detik ini mungkin boleh dijelaskan sosok jubah putihnya dilihat kayak gimana untuk jubah putih seperti kayak gimana ya saya mirip sedikit saya rincikan kayak orang bermu kena jadi orang bermu kena tapi ada jubahnya jubah betul berjubah berkena begitu berjubah putih bagian sini hanya kelihatan bercahaya seluruh jubahnya juga aura putih bercahaya jelas banget ini muka gak kelihatan hanya cahaya semua gak kelihatan tangan gak kelihatan kaki tapi jubah itu menyentuh ke bawah tapi gak kelihatan kaki dan memang gak ada sama yang jubah hitam juga begitu tapi situ semua komunikasi kita tuh pakai bahasa Arab yang saya sendiri ya kalau nalar sekarang saya ya Allah kok bisa gitu apakah nanti kita memang dipercangjokkan harus pakai bahasa Arab atau bagaimana gitu ya kesini-sini saya berpikir begitu setelah jubah putih itu mengatakan kamu gak akan sampai ke sana pakai bahasa Arab itu semua saya sendiri udah lupa udah gak ngerti bahasanya bagaimana karena bahasanya begitu menggelegar bergemak setiap ucapannya beliau tuh bergemak menggelegar ada pertanyaan kamu mau tetap disini dengan di aroma wangi seperti ini saya gak jawab yang hitam bertanya bagaimana dengan yang tadi kamu lihat saya gak jawab akhirnya si hitam tanya lagi kamu mau masuk surga saya tetap diam memang saya gak bisa iman mungkin yang hanya bisa jawab mungkin karena itu saya gak punya iman mungkin saya gak bisa jawab dia bertanya lagi yang hitam mau kamu masuk surga kalau saya gak jawab kalau mau ikut saya saya gak jawab yang putih berbalas bertanya sama saya kamu mau tinggal disini dengan aroma begini atau apa yang sudah diperlihatkan ke kamu saya masih bingung saya gak bisa jawab apapun saya gak bisa jawab apapun dibentak pada saat itu sama jubah putih astagfirullah ya Allah berasa pecah saya berasa yang saya rasa waktu itu saya pingsan dibentak bentak apa kong saya gak tahu baru kayak nafasnya udah melenggelegar banget saya gak tahu bukan yang jelas yang saya rasa gelegaran bentakan tapi gak tahu apa yang dia ucapin karena saya das pingsan kalau gak mungkin jawab mungkin gitu kali ya mungkin karena saya gak bisa jawab yang jubah hitam saya tanya gak bisa jawab yang putih nanya gak bisa jawab jawab dah saya pingsan gak tahu berapa detik atau berapa menit gak tahu berapa detik atau berapa menit saya sadar kembali mereka masih ada di depan saya diulang pertanyaannya menghitam kamu mau masuk surga kamu sudah lihat apa yang tadi diperlihatkan ke kamu saya jawab apa bisa jawab akhirnya saya saya gak mau pada pertanyaannya mau masuk surga saya jawab saya gak mau saya jawab saya gak mau akhirnya yang putih namun makul ada lupa lupa ya yang putih karena saya sebenarnya ingin melupakan itu semua terutama di momen pada saat slide itu karena nyakitin yang putih bertanya kamu muslim saya gak jawab saya nganggup dia tanya beliau tanya siapa nabi kamu gak tagih nanya Allah tapi yang dia tanya siapa nabi kamu mana Nabi Yuka saya saya jawab hanya Rasul Rasulullah saya bisa jawab lalu beliau bertanya kamu apakah alin terlaka saya saya gak jawab memang gak bisa jawab bukan gak mau jawab sebenarnya selama itu pertanyaan bukan saya gak mau jawab gak bisa jawab gak bisa jawab saya memang gak bisa jawab pengen jawab tapi gak bisa walaupun saya tahu harus jawab apa-apa tapi gak bisa apa itu iman atau apa saya gak tahu jawab akhirnya juba bodhi bilang kalau kamu memang muslim bacalah ta'idmu disitu saya masih diam saya masih diam kayak orang mikir kayak orang tahu jadi gini tahu atau pengen jawab tapi gak bisa jawab tapi ada di otak seperti kayak begitu seperti kayak begitu pertanyaan kedua ditanya diulang baru saya bisa kalau kamu muslim bacalah ta'idmu baru disitu saya bilang itu pun agak terbata agak terbata bata lah lah Allah Muhammad baru Muhammad mat belum rasulullah belum wuss wanginti wuh ya Allah itu kayak walau saya belum merasai salju ya waduh tapi itu saya yakin ribuan kalinya dingin beku seperti salju wuss kurban dan saya terpental saya ingat saya terpental disitu dah saya terpental dingin saya terpental hanya hitungan beberapa detik saya merasa sakit sakit seluruh tubuh saya sakit seperti kayak dikulitin lagi tapi kayak kebalikannya seperti kayak dikulitin lagi tapi kebalikannya bingung lah saya gak ngerti gak paham berarti itu nah disitulah saya baru merasain ini udara gitu loh yang tadi terusnya apa ini oksigen baru yang saya rasa beda beda gitu dingin terusnya abis itu yang sehariannya dingin 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 AC setelah itu baru dan disitulah terus saya gini saya hanya ngeliat putih semua putih yang saya lihat tapi saya katanya sih ya katanya saya gak tau saya tuh bergerak gini gini bergerak katanya saya tapi saya saya hanya ngeliat putih saya berat saya bagaimana disitulah baru saya mulai pelantuan mendengar berisik banget suara berisik kayak di pasar gak tau seperti kayak dibuka baju tau-tauannya ternyata saya udah diselimutin makain putih gitu ya di katanya di ruangan darurat di UGD gitu dan saya udah ditutup gitu terus saya merasa dibuka baju ternyata itu dibuka selimut mereka baru tau ternyata semua berisik shock tapi saya belum bisa lihat belum bisa lihat saya udah dibuka saya belum bisa lihat saya hanya putih kayak cahaya gitu kayak cahaya lampu putih begini aja saya hanya tapi ini melek katanya melek ini melek cuma putih semua katanya semua yang ngeliat nyaksin disitu itu saya putih semua jadi pada saat itu mungkin udah dikira udah meninggal ya iya memang udah meninggal dinyatakan meninggal saya dari dari begitu udah dibawa ke ruang darat gawat darurat itu katanya saya udah sakaratul maut udah udah-udah udah mau lepas nyawa dan memang katanya setelah itu setelah saya udah tau kesini-sininya ya udah setelah itu kan saya dirawat tiga hari ya itu diberitahu saya tuh memang udah lepas nyawa dan udah di tes bahkan saya udah di setrum katanya mas setrika setrum itu saya udah gak bisa berapa jam dinyatakan meninggal itu dari kalau dinyatakan persisit saya gak tau pokoknya tuh saya masuk dari jam 10 katanya dan memang saya lihat juga catatan medisnya kesininya setelah saya itu dari jam 10 dan saya waktu sadarnya ingat sekali itu saya denger azan isa berarti gak tau berapa jam itu 8 pas 10 jam berapa ya 9 jam mungkin ya jadi seperti itu jam 10 pagi itu terangsa udah lapa 9 sampai 10 lah ya iya kayak gitu jadi sampai mana tuh jadi seperti itu belum bisa lihat saya belum bisa lihat masih putih tapi ini begini cuma putih semua katanya disitu akhirnya waduh saya denger berisik banget terus saya denger juga pacar saya ada suara pacar saya suara keluar orang tuanya ada terus suara yang lainnya termasuk suara mohon maaf Paulus suara keluar orang tuanya Paulus yang ngomel-ngomelin saya kedengeran banget bahwa saya itu ada semua terus suara tangisan entah itu tangis bahagia atau tangis apa ya dari semua yang disitu dan suara orang sekitar yang gak saya kenal ya ya gitu akhirnya dateng lah dokter pertama suster memang terus suster tuh lari lagi dokter 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 seperti manggil begitu saya hanya denger saya hanya denger terus saya balik lagi mereka akhirnya larik lagi terus saya dibimbing pak coba matanya dinormalkan pak maksudnya gimana saya gak bisa lihat memang saya udah gak bisa lihat yaudah pak pelan pelan itu udah bisa ngomong tuh saat itu udah bisa ngomong tapi saya masih masih kayak orang linglung ya saya gak bisa lihat udah pak pelan 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 ya Allah untuk membalikannya itu ih ini seluruh syaraf kayak ketarik semua ya Allah ya Robi itu siksa itu masih belum berhenti ketarik semua akhirnya Alhamdulillah Alhamdulillah cuma masih jereng jadi yang kalau gak salah yang sebelah kanan apa sebelah kiri katanya ya itu kesini nih jadi hitamnya tuh kesini nih kalau yang ini noro apa tau yang kanan atau kiri langgaplah yang kanan ini kesini yang ini sih lurus biasa tadinya akhirnya lama-lama-lama ya proses waktu berapa jam akhirnya saya bisa normal disitu nah disitu walaupun saya bisa cuma sekitar jawab kayak begitu tapi mereka masih menganggap saya ini bukan saya maksudnya mereka menganggap ini bukan saya mungkin ini saya kemasukan jin jasad saya atau apa atau gimana kenapa mereka ngeliat sikap-sikap saya yang aneh mereka tuh siapa semua yang ada disitu termasuk ibu saya termasuk bapak saya pacar saya keluarganya semua dokter suster saya ditanya enggak cuma bisa begini ngeliat ngeliat kanan ngeliat kiri gak jelas gitu ngeliat mereka cuma bisa kayak linglung gimana tapi tatapan saya katanya kosong kosong mereka terutama yang yang justru dari pihak ibu keluarga saya karena mereka cukup cukup meyakini dengan hal-hal kayak gitu ini bukan bukan peran ini sosok lain masuk tapi kalau pihak medis karena mereka selalu ber itu pikiran positif ya logika nalar mereka pak 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 coba ngomong coba pak coba ucap beberapa kalimat pak digini-ginikan saya tetep begini pak pak saya tetep begini akhirnya saya ngerasain dicubit disitu saya ngerit teriak dicubit ditusuk sama jarum atau apa-apa itu saya aduh baru saya kayak gitu oh baru mereka tahu saya sadar itu rame rame itu pada nonton itu itu mungkin keluarga-keluarga pasien yang lain di UGD di rumah sakit di ruang gawat darurat itu pada nonton karena sesek walaupun akhirnya disurusirin juga sama seser-susternya itu sesek banget serame baru saya lihat gini ya Allah pantesan itu kayak pasar berisik banget kayak gitu berarti memang setelah kecelakaan itu langsung UGD nah pas bisa ngkong desadar iya nah yang jadi akhirnya saya tadinya tuh saya bingung kenapa saya gak langsung diurus ya kan akhirnya ternyata itu belum saya sempat ungkap ya jadi ternyata pertama memang proses administrasinya pada saat itu kenari minggu nunggu dokter yang berwenang dulu karena baru hari Senin akhirnya memang ada dokter jaga kan betul di gawang garurat hari Senin gimana karena saya kecelakaan itu hari Minggu iya kan jadi kalau saya mau diurus dipulangkan itu nanti nunggu hari Senin tunggu ada persetujuan dokter yang memang khusus menangani itu karena kalau di dokter jaga eh di UGD itu hanya dokter jaga beli mereka mereka tidak bisa katanya tidak bisa apa namanya apa ini memang ACC memulangkan termasuk mengurus sehat dimandikan di rumah sakit antar jenazah tapi pada saat itu langsung kan apa baru hari Senin ya apanya di periksanya segala macam iya langsung langsung gitu tapi gak boleh pulang makanya saya masih disitu padahal itu udah berapa jam saya kan mati udah berapa jam katanya oh jadi gak bisa pulang karena ada masalah ada yang bilang begitu ada kalau keluarga saya bilang begitu sebenarnya juga di samping itu juga katanya nunggu nenek sama kakek saya nenek kakek saya di Bogor belum dateng-dateng nunggu KRS untuk kerembukan mau dimakamin dimana gitu katanya jadi kayak gitu tapi setelah itu akhirnya saya memang belum boleh pulang saya sebenarnya harus masih dirawat disitu terusnya kejiwaan ciki saya dirawat disitu tapi ibu saya keberatan karena gak ada waktu akhirnya cuma bertahan tiga hari saya dirawat rawat inap setelah itu saya pulang nah saya pikir sampai disitu saya tadinya saya merasakan ya inilah azab saya mungkin badung saya tapi masih berlanjut iya itu saya rasa itu azab saya atau teguran buat saya yang keras tapi saya pikir hanya saya saya mengiranya hanya sampai disitu aja namun ternyata terus setelah saya tiga hari saya pulang ya karena memang oh jadi dirawat dulu kok tiga hari nih dirawat dulu saya tiga hari karena memang tetap ada luka-luka dan lukanya boleh dijelasin jadi disini patah hidung saya sampai sekarang nih gak bisa disambung karena ini kan tulang rawan ya ini masih oplak patah ini memang gak bisa disambung sama ini sampai sekarang bekas gue masih ada ya sama ini tapi kalau ini sih dikiranya patah ternyata retak pun enggak alhamdulillah sempat dironsen kan soalnya nah setelah pulang tuh katanya ada kejadian apa lagi setelah pulang tiga hari itu memang belum ya belum ada apa-apa saya itu memang masih linglung yang jelas ya masih linglung pusing ya perih ya disini kan memang memang gak di gak di gips ya gak di apa sih namanya kalau dipakai van itu enggak makanya sampai sekarang ini oplak itu masih ngerasainya itu dan yang jelas saya linglung masih bingung masih keinget jadi keinget itu semua terutama ini sampai sekarang masih suka ngerasain saya kayak dikeletnya itu apalagi itu apalagi pada saat itu saya masih merasakan sekali itu saya dikelet waktu dikeletnya itu saya masih merasakan banget lalu seinget saya di hari ketujuh setelah kejadian maksud saya hari ketujuh atau hari kedelapan lah pokoknya itu seminggu setelah atau ya katanya seminggu setelah kejadian saya mulai merasakan aneh setelah saya bangun tidur waktu itu saya bangun tidur itu saya tidur maghrib ya karena memang kan saya sakit saya tidur maghrib isa mungkin udah isa ya setelah isa karena ada saya gak dengerin ajan lagi di rumah ajan isa itu jadi di kamar sendiri ini kamar sendiri ya saya memang sendiri di kamar itu saya ngeliat atas ether nih tetap tapi saya ngeliat sosok begini ether nih tetap tapi tembus kayak hologram tapi real banget gak hologram bebayang real jadi tembus di ether nih saya gak tau deh saya gak bisa saksikan bagaimana menceritakan jadi seperti itu itu perempuan ya itu perempuan disitu ya Allah itu pertama kalinya saya saya ngejarit Astagfirullahaladzim itu saya bisa ikstifar Alhamdulillah ya gila seorang penjahat kayak saya peminum bisa ikstifar Masya Allah itu tuh saya bisa ikstifar Astagfirullahaladzim saya gak jerit saya pas mau lari buka pintu kamar di depan saya ada lagi lain lagi apa sosok apa sih namanya ya jadi kayak pernah liat bagong bagong tua pendek bulat oh gak ada semua bulat ini semua dan ininya gak ada di depan saya ya Allah ya Rabbi saya pikir ini gak tau deh saya bingung saya ngejerit disitu terusnya ada yang ngeplok ini saya saya ngejerit saya saya ngeliatnya itu itu kuntilanak saya melihatnya totanya itu ibu saya iya ibu saya oh saya ngejerit saya ngeberontak ibu saya peran-peran saya kan memang dipanggil peran-peran kenapa oh Allah dan dilihat kayak gimana kuntilanak kayak gimana seperti ya kuntilanak bagaimana sih jadi cuma ini gak ada ini ketutup keriting cuma panjang cuma dia ikal bukan keriting ikal bukannya lurus gitu ikal ini agak ketutup megang begini saya yang saya lihat ini megang begini saya ngegem oh berotaknya gak mau lepas padahal itu ibu saya ini kayak gitu ya Allah panik udah gitu akhirnya saya disadarin kan itu pada datang bapak saya juga bilang pas ada ya udah pulang kerja disadarin kenapa pembantu kebetulan masih punya pembantu pembantu kan semua panik pada megangin saya termasuk ajudan bapak saya maksudnya supir bapak saya yang sekaligus ajudan juga kan megangin saya kira saya baru tenangin saya minta duduk di ruang tamu gak berani di kamar saya cerita gini lagi cerita begitu posisinya gimana ya kan kursi ukir di tempat saya kursi ukir di tembok sebelah kiri ya betul sebelah kiri ini kan disitu ada kursi juga mungkin bisa disini agak kesinian jadi mbak May ini kursi panjang ukir disini kursi disini dua kursi nah saya duduk di kursi yang sebelah sini saya duduk kursi sebelah sini sambil cerita ibu saya bapak saya di kursi ini yang dua yang lainnya adik saya adik oh iya betul adik saya sama supir bapak saya di sebelah sini yang di kursi panjang dua berdua saya cerita gini lagi jadi saya ada pada depan di tengahnya itu ada lagi sosok di tengah supir sama adik saya itu ada lagi sosok yang saya lihat perempuan lagi tapi yang ini perempuannya kayak pakaian dress atau duster tapi duster jaman dulu banget mungkin jaman perang kali yang pernah kita tonton-tonton kali kayak gitu bukannya kebaya tapi duster itu juga gak kelihatan mukanya berbau ya Allah ya Rabbi dan ini nih panjang kukunya dan bukannya kuku begini tapi kebalikan begini begini dari situ dan terus 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 saya diteror seperti itu setiap hari setiap menit setiap detik gimana pun tengah hari belum kapanpun saya selalu melihat situ saya depresi awalnya sih memang mereka gak percaya halusinasi saya atau efek kepala ya akhirnya saya sempat dibawa dulu ke rumah sakit saya di kemoterap eh di kemo di apa namanya CT scan CT scan segala macem hasilnya tuh normal bawa ke rumah sakit aja tuh saya ngejerit akhirnya apa mereka ini sehat ngikut ditutup saya sama mereka karena saya ngeliat wah lebih ngeri itu kayak 1 banding 5 ya manusia 1 5 yang begitu 1 banding 5 jadi misalnya setiap salah satu manusia itu ada 5 mungkin tapi sempat cerita sama orang tua cerita mereka belum yakin mungkin karena mikir juga kan efek dari kecelakaan atau mungkin juga dari sisi traumatiknya ya karena kecelakaan sempat dibawa ini juga ke sekolok gitu setelah udah citizen segala macam normal barulah mereka berpikir wah kejiwaannya si peran kena itu akhirnya mereka mereka saya bawa ke siate pertama ke psikolog dulu yang agak ringan yang cuma mau denger doang ke psikolog saya ke psikolog saya gak kuat seminggu 10 harian apa sih ngapain gue cuman jelasin dia cuman dengerin ngapain saya gak mau udah lama percuma udah akhirnya yaudah coba ke seater seater kan ada timbal balik tanya jawab ke seater bawalah ke seater tapi di seater itu ternyata di ruang praktek seater itu banyak banget pocong segala macam itu saya lihat itu gak gak pakai jadwal benar-benar kapanpun saya bisa lihat di jalanan terutama di jalanan rame kayak perkampungan layaknya manusia kehidupan manusia ada cuma bedanya mereka diem pucet jalan-jalan cuma diem pucet jenisnya macem-macem aduh kupingnya manjang ada yang ini yang gak ada ada yang aduh segala macam jenisnya segala macam tapi yang paling banyak di antara semua yang saya lihat perempuan selalu perempuan maksudnya bentuknya wujudnya perempuan itu macam-macam ada yang berkebahaya ada yang begini ada yang begitu ada mukanya hancur ada yang ada yang normal pengen komunikasi gak gitu sama engkau atau hanya lihat doang gitu saat itu saya hanya lihat hanya lihat saya menolak semua karena setiap saya itu saya ngejerit saya ketakutan saya pasti begini saya ikstiva pasti gitu yang paling serem yang paling diingat saat itu apa kau wah banyak semuanya serem dan yang paling saya gak kuat kalau yang mereka berbau bau bangke busuk mereka walaupun dia mereka normal wujudnya hanya pucat tapi berbau busuk bubang kayak apa ada kalanya yang memang memang berdarah bau amis nah itu udah gak kuat kalau yang lain-lainnya yang gak berbau hanya wangi atau apa itu masih saya masih bisa masih bisa walaupun jerit tetap takut tetap masih bisa itu itu saya 2 tahun kayak gitu 2 tahun tuh 2 tahun saya stress hasil psikiater apa psikiater bilang saya normal normal bawalah saya ke ahli rukiah beberapa ahli rukiah tetap saya gak bisa saya minta ditutup karena ini apa mungkin bagi saya beban tapi mungkin ini anugerah dari Allah sampai detiknya saya bisa lihat walaupun saya masih takut jujur manusiawi saya masih takut kadang-kadang dia mereka teg kayak tadi saya kaget oh yang disini di depan kan ngagetin untung jantung saya masih kuat ya ke jantung teman pelap jadi ini anugerah dari Allah insya Allah walaupun ya saya secara manusia ini memang beban sampai hari ini bisa lihat sampai hari ini saya masih bisa lihat saya masih bisa berkomunikasi batin bahasanya bahasa batin saya tahu mana yang jahat mana yang enggak mana yang muslim mana yang bukan nah tapi sebentar dulu nih Kong kan karena kejadian itu depresi terus juga tadi saya dengar engkong katanya tobat ya memutuskan engkong tobat itu apa awal saya memutuskan tobat itu karena saya rasa takut bukan takut maulunya tadinya oh karena lihat-lihat penampakan itu betul akhirnya saya minta dipanggilkan guru ngaji dipanggilkan guru ngaji saya ya saya belajar ngaji seturnya saya diajarkan bagaimana sholat tobatan nasuhah akhirnya saya bisa ngaji Alhamdulillah bisa semua sudah baca alah ini semoga minimal mengurangi apa yang dilihat walaupun tidak bisa menutup kayak gitu akhirnya saya mulai dan saya selalu coba selalu setiap saya ingat pasti saya sholat tobatan nasuhah dari situlah dari sholat tobatan nasuhah disitu saya baru teringat semua kekuasaan Allah apa yang saya alami karena awal mulanya sebenarnya bukan karena saya tobat tapi karena saya takut sama jin tapi akhirnya justru karena saya sering itu justru karena kebali saya takut sama Allah saya justru sama yang kayak begitu udah saya gak takut kalau kaget wajar ya jadi kayaknya dapet hikmah setelah kejadian itu ya nah terus sama temen-temennya itu yang empat orang itu mesti main setelah kejadian itu setelah itu enggak orang tuanya gak ngijinin saya lagi karena saya terkenal di perumahan itu enggak sampai hari ini gak komunikasi lagi mereka kalau ketemu juga kadang salah satu doang ya belum tentu mau nyapa saya mungkin karena mereka dia udah sukses ya ya itu manusiawi lah jadi kayak gitu ya akhirnya ya Alhamdulillah saya kapok saya gak mau melakukan kejahatan kemungkaran apapun apalagi mabok-mabokan apalagi mencuri apalagi tuang orang tua sendiri saya gak mau apalagi saya mabok-mabokan kayak gitu hura-hura saya gak mau apa yang bisa kita bawa sih kesana ternyata saya kesana juga gak bawa apa-apa malah tubuh saya aja gak saya bawa seperti itu oke mungkin terakhir kok sebelum closing nih saya tadi lupa nanya tuh itu kan berarti pada saat itu kecelakaannya parah lah bisa dibilang ya itu sampai masuk berita gak komentar saat itu atau mungkin kayak laporan polisian gitu kalau laporan polisi udah pasti karena mobilnya langsung dibawa ke polsek tapi kalau berita gak ya gak tau mungkin masuk oh kan-kan gak sadar setelah kejadian dan satu minggu kemudian saya udah selama dua tahun itu saya gak berani keluar kemana-mana gak berani nonton TV gak berani apapun gak berani dua tahun itu setiap saya langkah setiap saya begini ada setiap saya begini ada melihat sekatas ada walaupun wujudnya aneh-aneh tapi memang kebanyakan sebagian besar mereka mengwujudnya seperti manusia cuma ya memang buruk rupa aja oke deh kalau gitu Kong nanti bakal banyak pertanyaan di closing iya selamat menikmati itu dia guys sebuah kisah luar biasa dari Ngkong Wijaya dimana kita tuh jadi banyak dapet pelajaran lah dari pengalamannya nah sesuai janji gue nih di awal tadi ini nih penjelasan ilmiah dari Mati Suri dikutip dari artikel hellosehat.com banyak masyarakat yang menghubungkan pengalaman Mati Suri ini sebagai suatu kejadian mistik padahal banyak penelitian yang membuktikan bahwa near-death experience atau Mati Suri merupakan suatu keadaan di otak dan bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan dari cerita mulut ke mulut banyak yang menyatakan bahwa saat kita mati kita akan dikelilingi oleh orang mati dan malaikat hal ini turut mempengaruhi pengalaman yang kita rasakan saat Mati Suri fenomena ini diduga dikarenakan ada gangguan dopamin yang menyebabkan seseorang mengalami halusinasi ya balik lagi nih ke kalian nih pengen lihat dari sisi ilmiahnya kah atau ya dari pengalaman Kong ini balik lagi kita juga gak tau ya walau walam ya kok ya ngko lagi ngkong salah saya nah Kong sebelum di akhir ya gak nyoba ini Kong misalnya udah gak pengen lihat gitu lagi gitu udah cuman gak bisa gitu udah berapa ahli ruqyah dari keilmuan tasawuf maupun alih hikmah beberapa kiai bahkan gak hasil belum diizinkan sama Allah sebenarnya bukan yang gak hasil mungkin dalam proses lagi mungkin ya Allah sedang menguji saya lagi itu aja saya jadi ya masih di mungkin mungkin dosa saya masih terlalu banyak jadi masih terus masih diberikan selalu kaget-kaget ketakutan tete dung tengah ribolong apalagi kalau di pasar sering banget saya ngeliat orang-orang yang ngepet ngepet kelarisan kelarisan oh kayak pesugian gitu jadi buat ngelarisin di pasar tuh pasar itu rata-rata mereka siluman yang mereka pakai jadi di dagangannya gitu ya nah Kong juga katanya punya channel youtube ya iya alhamdulillah bahas apaan Kong ngejar-ngejar ngejar setan nyari-nyari setan membuktikan setan tuh kayak bagaimana jin maksudnya kayak bagaimana sih kualifikasi jinnya tuh seperti apa aja jenisnya seperti apa bentuknya seperti apa gitu kalau kayak begitu memang saya siap karena memang dari awal nawaitunya saya kan kalau mau ke hutan ke suatu tempat itu memang gue harus nemuin setan gitu iya jin biar ya mereka sering nakut-nakutin saya kenapa enggak saya takut-takutin mereka jadi gantian ya tapi mereka balasannya lebih gila setelah itu saya sering dikagetin di prank pernah Kong sama dia setan pernah banget sering sering banget kalau lagi misalkan salah satunya yang saya cerita saya lagi BAB mohon maaf totonya alat vital saya dipegang keluar dari WSF cuma setan sama ular Kong jin sama jin iya ya memang tangan loh bukan ular terus gimana ya kaget lah jerit lah walaupun saya kayak bini saya takut tetap takut rasa takut itu pasti ada bohong saya yakin sehebat-hebatnya orang punya ilmu dia gak punya rasa takut bohong ya serem juga ya bohong karena mereka selalu menampakannya bukan hal yang normal dan bukan hal yang mengenakan wangi tapi berbau misalnya wangi juga wangi wangi kembang kembang mayat kembang kuburan kembang tujuh rupa yang mereka tampilkan bukan parfum Gucci atau parfum Dyer apa-apa bu terus gimana tuh Kong sempat cebuk pun gak mau gak mau kabur dulu mau kabur dulu ya karena kaget ya kabur dulu begitu saya istri oh ya sadar oh itu jin yaudah saya masuk lagi kamar mandi nama channelnya apa Kong Kong Swijaya waduh mantap nanti saya taruh di deskripsi ya terima kasih Alhamdulillah gue rasa cukup demikian episode pada kali ini makasih buat Kong Wijaya udah mampir ke RJ5 nih makasih buat Kong nanti jangan lupa di subscribe juga channel ya guys nah ambil baiknya buang buruknya dengan adanya kisah-kisah seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya gue Fajar Aritya RJ5 undur diri ciao sub indo by broth3rmax